Menjelang Piala Dunia 2022 Qatar, pelatih tim Nas Perancis Didier Deschamps meminta PSG mengurangi menit bermain Kylian Mbappé. PSG dijadwalkan melakoni 11 pertandingan dalam rentang waktu 6 minggu sebelum Piala Dunia 2022 Qatar dimulai pada 20 November tahun ini. Dari 11 laga tersebut, 4 diantaranya merupakan pertandingan Liga Champions melawan Benfica, Magabi Haifa, dan juga Juventus. PSG juga dijadwalkan menghadapi sesama penantang gelar Ligue 1 atau kasta tertinggi Liga Perancis yaitu Marseille pada 17 Oktober 2022. Laga melawan Marseille bisa jadi salah satu yang menentukan persaingan juara Ligue 1 musim ini. Kylian Mbappé pun berpotensi dimainkan oleh pelatih PSG Christophe Gauthier. Pelatih tim Nas Perancis Didier Deschamps menyadari arti penting Kylian Mbappé untuk PSG. Namun seperti halnya di PSG, Mbappé juga menjadi pemain pilar di tim Nas. Deschamps mengharapkan Mbappé menatap Piala Dunia 2022 Qatar dengan kondisi fit. Oleh sebab itu, dia berharap Gauthier bisa mengistirahatkan Mbappé dalam beberapa laga. Dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan PSG musim ini, di semua kompetisi, Mbappé tercatat 9 kali memperkuat tim perculuk Les Paris Saints tersebut. Dari 9 penampilan itu, Kylian Mbappé bermain penuh selama 90 menit dalam 6 pertandingan. Adapun, Mbappé sudah menorehkan 10 gol untuk PSG musim ini. 7 gol diantaranya dicetak di Ligue 1 dan membuatnya menempati peringkat 2 dalam daftar top skor Ligue 1. Mbappé hanya berjarak 1 gol dari rekan setiunya, Neymar, yang berada di urutan teratas top skor Ligue 1 musim 2022-2023. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!